Ketika Apolos masih di Korintus, Apolos sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Ephesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Apolos kepada mereka, Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, Dengan baptisan Yohanes. Kata Apolos, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, Bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, Yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Apolos menumpangkan tangan di atas mereka, Turunlah roh kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan menubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang. Selama tiga bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, Dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, Ia berusaha meyakinkan mereka Tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, Orang membawa sapu tangan, Atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, Dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka, Lenyaplah penyakit mereka, Dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, Yang berjalan keliling di negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, Atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, Aku menyembahi kamu demi nama Yesus, Yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu, Ialah tujuh orang anak. Dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekil. Tetapi, Tetapi, Roh jahat itu menjauh. Yesus, Aku kenal, Dan Paulus, Aku ketahui, Tetapi kamu siapakah kamu. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, Dan menggagahi mereka semua, Dan mengalahkannya. Sekil, Mereka lari dari rumah orang itu, Dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, Baik orang Yahudi, Maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak diantara mereka yang telah menjadi percaya, Datang dan mengaku di muka umum, Bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Banyak juga diantara mereka, Yang pernah melakukan sihir, Mengumpulkan kitab-kitabnya, Lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perang. Dengan jalan ini, Makin tersiarlah firman Tuhan, Dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem, Melalui Makedonia dan Akainya. Katanya, Sesudah berkunjung ke situ, Aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, Yaitu Timotius dan Erastus, Mendahulunya ke Makedonia. Tetapi, Ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu, Timbul huru harap besar, Mengenai jalan Tuhan. Sebab, Ada seorang bernama Demetrius, Seorang tukang perang, Yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perang. Usahanya itu, Mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit, Bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain, Dalam perusahaan itu dan berkata, Saudara-saudara, Kamu tahu, Bahwa kemakmuran kita, Adalah hasil perusahaan ini. Sekarang, Kamu sendiri melihat dan mendengar, Bagaimana Paulus, Bukan saja di Ephesus, Tetapi juga hampir di seluruh Asia, Telah membujuk, Dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan, Bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia, Bukanlah Dewa. Dengan jalan demikian, Bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya, Untuk dihina orang, Tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, Berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, Dan Artemis sendiri, Artemis yang disebab oleh seluruh Asia, Dan seluruh dunia yang beradab, Akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, Meluaplah amarah mereka, Lalu mereka berteriak-teriak, Katanya, Besar Artemis, Dari orangnya Yesus, Seluruh kota menjadi kacau, Dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, Serta menyeret Gaius, Dan Aristarkus, Keduanya orang Makedonia, Dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, Tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya, Bahkan, Beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus, Mengirim peringatan kepadanya, Supaya, Ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, Yang seorang mengatakan ini, Dan yang lain mengatakan itu, Sebab kumpulan itu kacau balau, Dan kebanyakan dari mereka tidak tahu, Untuk apa mereka berkumpul, Lalu seorang bernama Alexander, Didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera, Ia memberi isyarat dengan tangannya, Dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu, Bahwa ia adalah orang Yahudi, Berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira dua jam lama, Bersama Artemis, Dewi Orang Ephesus, Akad tetapi, Anitra kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Ephesus, Siapakah di dunia ini yang tidak tahu, Bahwa kota Ephesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis, Yang maha besar, Maupun patungnya yang turun dari langit, Hal itu tidak dapat dibantah, Karena itu hendaklah kamu tenang, Dan janganlah terburu-buru bertindak, Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, Walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita, Dan tidak menghujat namanya, Jadi, Jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, Bukankah ada sidang-sidang pengadilan, Dan ada gubernur, Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwahannya ke situ, Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, Baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah, Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh, Bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan, Untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini, Dan dengan kata-kata ini, Ia membubarkan kumpulan rakyat itu, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!